Intro Puji nama Tuhan, Shalom Saudara Hari ini saya ingin meneruskan sebuah serial bagaimana kita masuk dan kita tahu rencana Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita karena sekali lagi kita semua rindu mendapatkan yang sempurna kita rindu mendapatkan yang terbaik apalagi rencana masa depan kita pasti kita pengen berdoa Tuhan berikan saya rencana yang terbaik Tuhan tuntun saya supaya masa depan saya yang paling mantap dan itu yang perlu memang kita doakan dan kita gumuli dan kita jalani Saudara nah kunci yang berikutnya adalah mari kita lihat di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua sekali lagi Roma 12 ayatnya yang kedua dikatakan apa? janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini tetapi berubahkan menurut pembaruan akal budimu iya kan? nah yang pertama Saudara bagaimana kita bisa masuk ke dalam rencana Tuhan yang ajaib jangan sama dengan jalur dunia ini apalagi dunia yang gelap apalagi dunia yang penuh dengan keabu-abuan artinya korupsi artinya main belakang artinya menikung ataupun menipu dari belakang dan segala sesuatu Tuhan berkata jangan serupa Saudara jangan sama dengan kelak-kelok dunia ini tetapi lihatlah kalau kita mau dijamah pikiran kita iya kan? kalau kita mau dituntun oleh Tuhan pikiran kita berubah di dalam pola pikir kita maka inilah satu langkah bagaimana kita akan menerima kehidupan masa depan yang sesuai dengan rencana Tuhan itu sebabnya saya banyak mincang-mincang dengan pengusaha contohnya iya kan? ada yang bermain teks Saudara bermain dengan pajak dan akhirnya pusing sendiri mengapa? karena laporan-laporan akhirnya harus berbagai versi karena akhirnya tidak bisa tidur wah jangan-jangan begini jangan-jangan begitu jangan-jangan ada lagi yang ditanyakan oleh para official dan semuanya itu justru membuat dia khawatir hidupnya dan tidak tenang kalau saya katakan itu bukanlah rencana Tuhan yang sempurna di dalam hidup dia tetapi ketika kita semua serahkan sesuai dengan sistem Saudara kita serahkan semuanya sesuai dengan apa yang berlaku maka lihatlah tenang kehidupan ini jadi damai dan kita bisa menikmati kehidupan ini lebih lagi betul nggak? nah karena itu saya katakan jangan serupa dengan cara-cara dunia tetapi kalau kita mau serahkan semuanya sama Tuhan cara-caranya adalah cara-cara Tuhan justru disitu rencana Tuhan yang mulia akan terjadi dalam kehidupan kita tetap semangat tetap hidup di dalam rencana Tuhan yang sempurna Tuhan Yesus memberkati Tuhan Yesus memberkati